sedikit enak enak hai teman-teman semua assalamualaikum kembali lagi di youtube channel aku apa kabar teman-teman semua semoga sehat-sehat selalu ya video kali ini aku kegiatan di suri hari teman-teman jadi hari ini aku mau bikin kue, bikin cake jadi ini aku kebetulan aja tiba-tiba pengen marble cake jadi langsung aja cus aku buat gitu nah ini jadi buatnya gampang banget tinggal cemplung-cemplungin aja semua bahannya telur, tepung, gula gitu pokoknya tapi ini margarinnya dipisah aja teman-teman eh bukan dipisah maksudnya di terakhir masuknya nah setelah kecampur rata semua terus aku bagi dua sedikit bagian yang buat dikasih coklatnya gitu nah jadi ini coklatnya coklat bubuk aja langsung dicampurin ini aku pakai sedikit aja karena kalau coklat bubuk itu rasanya agak sedikit pahit nah udah selesai dicampur semua langsung masukin ke dalam loyang jadi dikreasikan aja sesuai selera coklatnya itu diacak-acak aja pokoknya nanti kalau udah jadi dia bakalan jadi marble gitu teman-teman nah jadi ini atasnya juga dihias tapi aku hiasnya gak begitu bagus karena aku juga gak ada jiwa seni gitu ya udah gitu langsung deh dipanggang aku pakai suhu 160 derajat celsius selama 45 menit jadi sambil nunggu cake-nya mateng aku mau lihat-lihat keadaan di luar rumah gitu jadi ini keadaan di sore hari teman-teman nah disini ada pohon ini apa namanya kedong-dong lagi berbuah lumayan banyak ini udah siap dipanen lumayan gede-gede juga terus ada juga ini jeruk sangkis lagi berbuah juga walau masih kecil-kecil gitu nah kalau ini itu ikan lili jadi lagi ternak ternak ikan lili jadi ternaknya itu apa sih bilangnya ternak lagi melihara gitu ya ikan lili di dalam ember terus di pinggirannya gitu ditanemin kangkung sayur-sayuran deh pokoknya ada juga kemangi gitu jadi ini suamiku yang buat ini ternak lilinya di dalam ember ternyata bisa juga gitu melihara ikan lili di dalam ember kayak gini ini waktu itu ikan lilinya bibit ya halus-halus kecil-kecil banget sebesar kelingking gitu dan sekarang udah alhamdulillah udah besar gede dan sayur-sayurannya juga seger-seger banget ya jadi ini sayurannya ditanemin udah kalau aku beli kangkung gitu terus akarnya itu aku potong terus ditanepin deh di dalam gelas-gelasnya ini terus dia tumbuh seger kayak gitu nah karena udah sore aku masuk ke dalam ngeliat apakah kueku udah mateng apa gimana ya nah ternyata kue aku udah mateng temen-temen ini hasilnya alhamdulillah jadi temen-temen ngembang sempurna dan cantik yuk yuk kita potong yuk kita potong walaupun bentuknya itu bentuk marbonnya itu nah ini aku habis mandiin anakku anakku ini bener-bener lagi aktif-aktifnya banget jadi kalau aku mau pakein baju dianya lompatan sana lompatan sini gitu semuanya susah banget nah ini kebetulan adik aku dan lama aku dateng nah jadi pakein baju anakku tuh sampai dibantuin dua orang gitu lucu lucu banget deh karena anakku tuh pengen masih pengen larian ke sana ke sini lagi sekarang lagi hobi-hobinya merangka gitu jadi lebih pengen lebih pengen tau kesana kesini gitu temen-temen nah ini anakku aku kasih kek yang aku buat tadi dia suka nah jadi anakku udah bisa makan kek kayak gini ya temen-temen karena anakku itu udah 9 bulan lebih kalau makan cemilan-cemilan gini anakku suka banget nah jadi ini udah abis maghrib jivana abis main terus capek dan akhirnya dia pun tidur temen-temen karena ntar abis maghrib kita mau nganter adikku pulang nah sekarang kita lagi siap-siap mau pergi ke rumah atau jiva jadi ini sekitar jam setengah delapan apa ya gitu deh pokoknya jadi perjalanan dari rumah aku ke rumah orang tua aku itu gak terlalu jauh sih kalau gak macet itu sekitar 15 menit itu udah sampai nah kita ini udah di rumah ato atonya jiva jadi sampai sini dulu ya teman-teman video kali-kali ini semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum